Intro Beragam figur tokoh dari Sumatera Barat telah menorehkan citra pribadi-pribadi yang hebat, menarik, unik, dan yang tidak kalah pentingnya adalah tokoh yang memberi inspirasi dan bisa menjadi teladan bangsa. Salah satu tokoh dari Minangkabau yang dianggap penting dan layak disebut orang Minangkabau terkemuka itu adalah Muhammad Saffe'i. Muhammad Saffe'i merupakan pendiri Institut Nasional Saffe'i, dikenal juga dengan Ruang Pendidik INS Kayu Tanam. Profil tokoh dan ketokohan Muhammad Saffe'i dianggap menarik karena gerak sejarahnya dikenal luas dan tidak saja sebagai pendidik, ia juga pembaca naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia di Sumatera dan menjadi Presiden pertama Sumatera Barat setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Atas dasar realitas dan pemikiran tokoh Muhammad Saffe'i tersebut, maka seminar tersebut menjadi relevan dengan kebutuhan menumbuhkan semangat kebangsaan dewasa ini. Seminar tersebut berusaha mengkaji kembali filosofis pendidikan yang diangkat Saffe'i dan relevansinya dengan kondisi pendidikan kekinian Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Ada pun tujuan dilaksanakan kegiatan seminar tersebut adalah meningkatkan dan menghadirkan kembali khazanah intelektual dari Sumatera Barat dari tokoh dan ketokohan pendiri Ruang Pendidik INS Kayu Tanam untuk menjelaskan dan mengkaji pemikiran engku Muhammad Saffe'i untuk pendidikan nasional dan mengangkat energi penggerak dinamika sejarah peradaban bangsa yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Seminar nantinya akan menghadirkan budayawan, peneliti, praktisi, dan akademisi dari perguruan tinggi. D45 ini, nampaknya tema ini menjawab kekinian dari kondisi yang ada di Indonesia Netherlands School ini atau INS Kayu Tanam. 86 tahun, eh 86 tahun betul, INS Kayu Tanam ini berdiri. Kondisinya saat ini betul-betul memprihatinkan dengan luas areal sebanyak 16 hektare. Kurang lebih siswanya hanya 78 sampai 90. Dari Padang, Beri Sunandar, AI News melaporkan.